Halo teman-teman, welcome back to Coaching Purba. Di video kali ini aku bakal ngasih tau kalian bagaimana cara menginstall voice mode di Minecraft Pojav. Oke, pertama-tama yang harus kalian download adalah buka Play Store dan download ZAR Archiver. Setelah di-download, kita langsung masuk aja ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini kalian cari, kalian search Forge for 1.20.1. Setelah itu kalian klik Enter dan kalian klikin di paling atas. Setelah masuk, kalian scroll ke bawah dan ingat, kalian harus mendownload yang download recommended. Jadi kita download aja, yang download recommended, pastiin yang kalian download adalah yang download recommended ya guys. Setelah itu, kita tunggu downloadannya selesai. Oke, selanjutnya step kedua yang harus kita download adalah voice mode Forge. Nah, kalian tulis aja seperti itu, nanti akan muncul simple voice chat. Kalian klik simple voice chat dan kalian scroll ke bawah. Scroll, scroll, scroll dan kalian akan menemukan downloads. Di sini kalian pastikan download yang Forge ya. Wajib download yang Forge, teman-teman. Kalian klik download Forge. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan kalian akan melihat recent file. Tetap scroll ke bawah. Setelah itu kalian akan melihat all files. Kita klik aja yang paling atas. Kita download karena ini 1.20.1, teman-teman. Nah, setelah itu kita tunggu sampai downloadannya berhasil. Oke, download anyway. Nah, setelah ini aku akan mendownload Optifine. Ini opsional ya, teman-teman ya. Karena aku takut HP kentangku ini tidak kuat, jadi aku download Optifine supaya mengurangi lag yang akan terjadi. Oke, di sini aku akan mendownload Optifine 1.20.1. Klik saja download. Dan kalian akan dibawa ke link ini. Di bagian kanan atas nanti akan ada link untuk downloadnya. Nah, kalian langsung aja klik skip. Dan kita tunggu. Linknya kebuka. Kita klik download. Dan ya, download again. Ternyata aku udah download ya, teman-teman ya. Oke, jadi file yang kita perlukan adalah tiga ini. Optifine itu opsional ya. Jadi, yang paling penting ada dua hal yaitu forge dan voice chat. Oke guys, ini udah beres tiga file yang saya perlukan. Setelah itu kita langsung aja klik home. Dan kita cari ojav launcher. Oke, di sini kita klik install.jar. Dan kita cari recent this week. Dan di sini akan menampilkan tiga file. Yang perlu kita klik adalah forge 1.20.1. Langsung aja di klik. Dan di sini kita klik aja tombol X yang berada di kanan atas. Kita tunggu sampai nanti akan muncul aplikasi forge. Oke, di sini kita klik OK. Oke, langsung klik OK aja guys. Dan kita tunggu sampai ini beres ya, teman-teman ya. Sampai penginstalan beres. Setelah itu kita akan lanjut ke step kedua. Oke, di sini downloadnya sudah benar-benar beres. Kita klik OK. Dan kita force close, teman-teman. Ya, kita langsung force close. Di sini kita tinggal pilih aja. Yang tanda panah ke atas. Kita cari forge. Klik play dan kita tunggu sampai nanti gamenya ke-load. Nah, ini step kedua ya, teman-teman ya. Kita buka forge. Sampai gamenya ke-load. Oke, di sini sudah mulai masuk ke dalam game ya. Kita tunggu sampai beres. Oke, teman-teman. Di sini sudah masuk. Yang harus kita lakukan adalah klik quit game. Nah, pada saat di sini kita masuk ke step ketiga. Yang ketiga adalah kalian buka ZAR Archiver. Oke, yang ketiga kalian buka ZAR Archiver. Dan kalian klik titik tiga yang di kanan atas paling ujung. Kalian klik setting. Kalian klik file list. Dan kalian on-kan yang show hidden file. Atau folder tersembunyi ini. Kalian klik on. Setelah itu kalian back. Dan kalian cari di sini games. Kalau misalkan ada folder games. Kalian klik dan kalian masuk ke pojav launcher. Tapi di sini aku tidak ada folder games. Jadi langkah yang harus kulakukan adalah klik Android. Klik data. Dan di bawah sini ada pojav launcher. Oke. Sebelum itu kita ke download dulu. Dan kita cari file yang tadi kita sudah download. Yaitu Optifine. Dan voice chat. Pertama-tama kita klik yang garis tiga di atas. Dan kita klik. Oh, salah salah. Titik tiga yang di atas. Dan kita klik multi select. Nah, kita cek yang voice chat dan Optifine. Setelah itu kita klik OK. Yang hijau. Setelah itu kita tahan lama di filenya. Kita copy. Dan kita kembali ke device storage. Di mana kita masuk ke dalam Android. Ke dalam data. Dan kita scroll ke bawah. Akan menemukan pojav launcher. Kita klik pojav launcher. Kita klik files. Dan kita masuk ke .minecraft. Setelah itu di sini akan ada folder bernama mods. Kita klik mods. Dan kita paste file yang sudah kita download tadi. Sekarang kita klik home. Dan kita masuk ke step keempat. Oke, di step keempat ini mudah sekali. Kita klik tahan lama di pojav launcher. Klik app info. Aplikasi info. Kita scroll ke bawah sedikit. Dan ada application permission. Kita klik aja app permission. Dan kita nyalakan yang microphone ini. Ke allow only when using the application. Kita klik back. Kita klik back. Kita klik back. Dan kita masuk ke pojav launcher. Kita masuk ke step kelima. Nah, step kelima ini. Kita klik yang custom control. Nah, di sini bisa kalian lihat. Tadi itu ada tulisan voice ya teman-teman. Yang ini ya. Tulisan voice. Kita delete dulu. Oke. Di sini aku bakal kasih tau kalian. Gimana caranya menambahkan sistem voice. Supaya nanti ada voice chat di minecraft. Kita klik ini. Yang di paling atas. Di tengah-tengah atas itu ada ke tombol setting. Kita klik tombol setting kecil ini. Setelah itu. Kita. Add button ya teman-teman. Nah, di add button ini. Aku pengen taruh add button ini deket. Deket tombol jam. Kita klik new. Kita klik tombolnya ya. Dan di sini kita ubah namanya. Misalkan aku pengen namanya dia voice. Voice ini untuk menyalakan voice. Nah, setelah sudah seperti ini. Kita klik mapping yang kiri atas. Oke. Dan kita ubah sesuai yang kita mau. Di sini karena kita pakai voice mode. Dan default voice mode itu untuk membuka settingnya adalah V. Kita klik V aja teman-teman. Udah. Setelah itu kita klik dimana saja. Dan ini sudah beres ya teman-teman. Sekarang kita tinggal save aja. Klik tombol setting yang tengah atas. Kita klik save. Dengan nama voice mode. Oke. Di sini sudah beres. Sekarang kita klik yang tengah atas lagi. Kita klik yang tengah atas lagi teman-teman. Kita load yang voice mode. Sudah beres. Kita sekarang tinggal klik back. Dan kita masuk ke dalam Minecraft-nya. Let's go. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Tombol voice-nya sudah ada ya. Dan ini menggunakan keybind V. Teman-teman. Kita tinggal nunggu aja ya. Sampai beres. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam Minecraft-nya. Dan di sini aku akan masuk ke dalam multiplayer server. Di sini aku bermain di Veinko Network. Untuk IP-nya bisa kalian lihat di sini. Play.VeinkoNetwork.com ya. Dan jangan lupa untuk server resource-nya di-enable atau dinyalakan. Setelah itu kita langsung aja masuk ke dalam game-nya teman-teman. Let's go. Oke. Di sini aku sudah masuk ke dalam Veinko Network teman-teman. Dan kita sudah masuk. Let's go teman-teman ya. Di sini karena sebelumnya aku sudah login. Jadi aku tidak perlu login lagi. Pertama-tama kita klik tombol voice dulu teman-teman. Dan di sini kita setting untuk setting. Setting untuk voice-nya. Select microphone-nya dulu. Select microphone ya. Untuk microphone-nya open SL. Untuk speakernya open SL. Oke, sudah aman. Karena cuma satu. Dan di sini aku menggunakan voice. Jadi tidak menggunakan push to talk teman-teman. Aku nyalakan. Aku gantiin dengan voice. Jadi tanpa kita harus mencet. Nanti akan muncul sendiri suara kita. Terima kasih telah menonton.